Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik soal tentang kiai imad apakah ia saat ini masih betul-betul yakin bahwa nasab habaib itu tertolak ataukah bagaimana disini nanti kita akan simak bersama dan ada narasi yang cukup luar biasa yang juga disampaikan oleh beliau kiai imad tim usman al-batani dan sekaligus nanti kita akan menyimak hasil polling di pada suka tv 62% percaya kajian nasab kiai imad dan bagaimana 48% nya kita simak dan tentu ini juga sangat penting untuk kita ketahui bersama biar tidak panjang lebar kita intro terlebih dahulu setelah itu kita simak narasi yang akan disampaikan oleh kiai imad tim usman dan juga ada gabar info yang mestinya juga kita pahami pula ya kita intro dulu coba untuk membuat sebuah polling di pada suka tv yang pertanyaannya adalah percayakah anda dengan tesis atau kajian kiai imaduddin usman al-batani yang menyatakan bahwa nasab habaib atau klan ba'lawi adalah terputus atau tidak tersabung kepada rusulullah ini ada 5200 suara percaya itu 62% tidak percaya ada 25% ragu 4% tidak tahu 9% komentarnya ada 427 lainnya 346 kiai imad adalah sebagai sosok yang mendekonstruksi keabsahan nasab habaib di Indonesia sampai sekarang juga masih polemik ya dan habi toh belum bisa memberikan sebuah tanggapan apa saya coba sedikit sekitar 1 atau 2 menit pertanyaannya adalah apakah saya ini sudah yakin bahwa nasabah alwi ini terputus dari rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam maka saya katakan bahwa nasabah alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasabah alwi ini adalah nasabun mungkatiun batilun mauduun nasab yang terputus nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad keempat kelima ke enam ke tujuh ke delapan sampai ke sembilan hijriah yang kedua adalah menurut ilmu dna nasabah alwi ini adalah nasabun mustahilun nasab yang mustahil dia sebagai keturunan baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenapa karena saya sudah bertanya kepada pakar dna dimana pakar dna saya kutip dokter arikem dan dokter sugeng sugiharto dari badan riset dan inovasi nasional telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam hari ini dia harus mempunyai haplogrup j1 sedangkan dari 180 orang ba'alwi yang telah melakukan tes dna baik dari yaman maupun dari indonesia kebanyakan mereka berhaplogrup g dan tidak ada sama sekali dari keluarga ba'alwi yang ada di yaman maupun yang ada di indonesia itu yang berhaplogrup j1 haplogrup j1 adalah haplogrup milik keluarga rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam data sekarang tidak mungkin ba'alwi yang haplogrup g itu keturunan nabi tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar akhirnya aku kasih bocoran itu kepotong 50 130 dan dari administraturnya ngomong kemungkinan 10% doang yang ba'alawi eh itu j1 dimasuk itu orang pak dokter sungguh itu jujur bahwa saya yakin punya integritas konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu kita harus menyimpulkan ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari rasulullah kan itu dari data-data yang ada kayak saya plus 1 kalau ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu semua yang dikatakan Mas Sugeng itu itu proyeknya orang lain proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada Ted itu ngomong keragaman udah itu baik saya mencoba apa namanya langsung ke kamu Lasarkun kamu Lasarkun kalau kita melihat background peran sosial politik dan keagamaan para habaib di Indonesia khususnya Jakarta dan sebagainya kemudian pas ke apa namanya polemik nasab dan juga tadi saya tampilkan polinya ternyata 62% itu percaya terhadap kajian keiman nah kira-kira atau tesis Anda itu bagaimana dampak sosial politiknya terhadap apa namanya sosok habaib di Indonesia ini silahkan kita bicara lagi soal tentang nasab baklawi yang sekarang terus hangat ya hampir sudah setengah tahun lebih ya 6 bulanan lah dan sesungguhnya ini pertengkaran adalah di internal NO sendiri yang menarik lagi amalianya itu sama ideologinya sama konsep teologinya sama tradisi keagamaannya juga sama kemudian ini mengeras dan apalagi jika merujuk kepada beberapa dokumen ya bahwa guru-guru Mbak Asim juga ada yang dari Mbak Lawi yang kemudian oleh Rote Surya Kendal itu kemudian dinyatakan bahwa sanat keilmuan Nahdur Ulama juga melalui transmisi dari Mbak Lawi artinya benar-benar punya legitimasi yang baik legitimasi keilmuan maupun legitimasi sosial dan politik itu yang terjadi Nah belakangan ini kemudian terbelah disebabkan karena ya juga politik ya hampir semua faktor yang mendominasi adalah soal-soal politik ada tiga kelompok ya yang boleh saya kelompokkan ini sementara aja kesimpulan sementara kelompok pertama ini memang sebelum ada penemuan Kiai Imad sudah ada sudah muncul gejala anti Hapaim ya terutama ketika persoalan Ahok di Jakarta Ahok banyak pendukungnya sementara yang merongrong Ahok itu dipimpin oleh Habib Rizik meskipun dapat legitimasi dari Kiai Ma'ruf Amin ketika itu ya menjadi ketua MUI tetapi pertengkarannya tetap kepada Hapaim dan warga NO yang kebetulan pendukung Ahok itu di kemudian menjadi lebih mengeras ketika PPNU menentang soal politik identitas dan politik identitas itu alamatnya ditujukan kepada Habib Rizik CS semua menuduk semua mengarah ke situ maka semakin keras kemudian ada faktor lain yaitu faktor apa faktor medan-medan sosial seperti pengajian cerama dan sebagainya artinya di medan dakwah meskipun membawa misi yang sama meskipun membawa ajaran yang sama soal tentang keaswajahan tentang maulid tentang sulawatan sama tetapi ada keperbedaan cara habaib ini yang kemudian sebagian habaib dianggap kurang kurang adaplah bahasa anunya jadi kalau datang ke apa ke acara acara maulid itu hanya sebentar setelah itu pergi jadi juga banyak sebagian merasa terganggu dengan narasi-narasinya isi pengajiannya yang kemudian didukung oleh perkembangan IT yang semakin masif sesuatu yang pengajian yang harus yang sebelumnya ini didengarkan oleh komunitas dia saja sekarang sekarang bisa didengar oleh hampir se-intro dunia semua bisa mengakses padahal kadang-kadang dia pidato cerama mensikapi khusus Jakarta atau lebih khusus kepada konteks sekitarnya tetapi karena IT ini menyebar luas sehingga keluar dari konteks dan seolah-olah ini menjadi narasi-narasi yang bersifat umum yang kemudian membuat telinga semakin merah bagi orang-orang yang sudah punya apa punya perseteruan politik nah ini menemukan momentum ketika kiai imat kemudian meyakinkan dan keliling kemana-mana itu kemudian membangkitkan semangat anti habaib itu terus mengeras terus tersebar kemana-mana dan ada tandingan namanya apa zuria wali songo yang juga mengaku zuria nabi sampai ke zuria nabi nah head to head ini terus terjadi apalagi kemudian apa narasi-narasi yang dibangun kalangan sebagian habaib ini begitu menggunakan diksi-diksi yang memang tidak sesuai ya terutama ini terutama ya dalam pengamatan saya ketua robito sekarang ini berbeda dengan ketua robito sebelumnya kalau ketua robito sebelumnya itu adalah sosok yang tawadu yang punya narasi pilihan narasinya itu baik sopan dan menghormati kepada GGI NU lah terutamanya sementara ketua robito sekarang ini terus mengambil jarak kepada pemerintah dan kadang-kadang menggunakan diksi-diksi narasi yang kurang patut untuk didengar padahal soal-soal politik kan soal-soal iftilafiah soal-soal suka dan tidak suka soal-soal tentang kecenderungan bukan soal salah dan benar hitam dan putih tapi soal pilihan tetapi ketua robito sekarang ini sering memilih diksi kata-kata narasi yang tidak lazim ya di panggung di panggung dakwah dengan pilihan kata yang seperti nah semua ini menjadi persoalan akumulatif yang kemudian tensi pertentangan ini terus mengalami intensitas yang terus semakin meningkat apalagi pada suka sering mengambil tema inti untuk jadi pembahasan jadi ini ada ada anu juga pada suka tv ini nah begitu lah mas nah kedua kelompok kedua kelompok kedua ini kelompok anu yang netral melihat hubungan melihat apa ini biasa saja tidak terlalu membangun narasi kebencian karena hubungan-hubungan rasional tidak terpengaruh dengan soal-soal politik sehingga ada penemuan begini ya bisa diterima bisa tidak dan bisa membedakan ketika apa proporsional sikapnya rasional yang ketiga kelompok muhibin nah kelompok muhibin ini memang mereka menjadi pecinta apa karena itu ini pendukungnya juga banyak juga kelompok-kelompok muhibin ini apalagi ketika apa mendapat serangan dari kiai imat ini bukan kok semakin anu ya tapi tingkat kecintaannya itu tidak bisa dipatahkan begitu saja apalagi kemudian mendapat legitimasi dari beberapa tokoh yang dianggap punya otoritas seperti Pak Kures umpamanya meyakini bahwa Zurya Nabi itu ada seperti tulisan dan Profesor Hamka juga mengakui ada Zurya juga beberapa kisah-kisah tertentu karoma-karoma yang diceritakan oleh Gustur dan Gustur menikler itu sebagai Zurya Nabi itu menjadi dasar legitimasi bagi muhibin untuk tidak berganjak sedikit pun terhadap upaya-upaya delegitimasi nasab baklawi ini itu gak saja mas sementara ini oke baik kamu las ini kan ada 5200 ini percaya bahwa kajian KIMAD adalah benar atau percaya adalah 62 persen melihat data seperti ini anda bagaimana ini ya tentu mas karena informasi soal ini kencang sekali di dunia mesos terutama mereka yang selama ini ragu dan interaksinya itu tidak baik dengan habaib tetapi terus terang di lingkungan internal habaib sendiri ada semacam muhasabah muhasabah saya kemarin ketemu tokoh ya tokoh dari dari apa dari Lobito sekretaris juga saya teman juga itu juga ada semacam kesepakatan yaitu calling down untuk tidak terlalu menanggapi serius soal ini dan menghimbau yang menjadi pemicu persoalan ini mencuat itu juga diberi peringatan keras ternyata itu menurut mereka tidak begitu banyak hanya segelintir orang saja dan dari beliau juga ada teman saya yang habaib itu menyayangkan betul cara-cara yang dipakai oleh ketuanya ketua Lobito itu yang cenderung untuk terus membangun perbedaan pilihan narasinya itu yang tidak lagi menyatukan tetapi memisahkan reaktif reaksi-reaksi yang dibangun itu kemudian menyadarkan mereka memang dia menyadari ada ada apa penurunan apa kepercayaan itu disadari oleh mereka ya sesuai dengan informasi yang saya dapat dan bahkan cenderung untuk tidak menanggapi karena supaya benda ini terus tidak diproduksi tetapi kayaknya yang meramekan ini di kalangan pendukung antara muhibin sama mereka yang sudah memang punya keyakinan sebagaimana callingnya Mas Yusuf Nah itu Mas jadi mereka menyadari juga ada dan melakukan muhasabah untuk merapikan di kalangan mereka agar tidak melakukan hal-hal yang mengulang lagi kesalahan Nah beruntung mereka ini kemudian ada cantolannya baik cantolan politik ya yaitu Habib Lutfi yang kebetulan memberi dukungan kepada paslon yang menurut Kuikon unggul masih punya apa masih masih bisa membangun narasi ada legitimasi buktinya sosok Habib Lutfi sangat dominan di 02 dan mendapat apa suara yang unggul itu Mas jadi seperti itu ya cukup luar biasa sekali dari apa yang telah disampaikan diungkapkan dilontarkan oleh Biau Kiai Imadudir Usman Al-Buntan dan juga di video yang baru saja kita simak ada sebuah informasi yang cukup mengejutkan ya kita bisa memahami itu sendiri mengenai 62 ya soal hasil polling ternyata 62% percaya kajian Kiai Imad ya tentu soal kajian nasab kemudian di 48 nya ini bagaimana dan tentu sudah kita lihat ya di video barusan dan saya rasa itu cukup mengagetkan ya ini berkat perjuangan beliau juga dengan keberanian beliau selalu menyampaikan dari apa yang telah beliau kehaji walaupun itu saya rasa termasuk hal-hal yang tidak semua orang bisa menyampaikan dan juga untuk teman-teman sekalian ternyata Kiai Imad sampai saat ini mengenai pendapatnya soal apakah beliau masih kokoh yakin dengan batalnya nasab aluhi maka kita bisa lihat sendiri di dalam video barusan bahwa beliau berdiri tegak tetap pada hasil kajiannya soal tertolaknya batalnya nasab para habib-habib dan tentu itu juga merupakan sebuah hal yang mengejutkan ya saya rasa aaa hasil polling pun juga sama ya mengejutkan jadi itu ya untuk informasi pada saat ini dan saya rasa itu saja kurang lebihnya apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari apa yang sudah saya sampaikan yang sudah al-fakir pahami al-fakir atau mohon maaf sebesar-besarnya semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah diridui olehnya serta semoga kita semua menjadi orang-orang yang juga tetap di jalan yang benar tetap saling mendoakan walaupun kita perbeda pandangan perbeda pendapat yaitu tadi kita jangan sampai pula lupa untuk saling mendoakan itu saja akhirul kawul idina surah terimustakim semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih